Oke, selamat pagi kepada teman-teman subscriber di channel Youtube Monek Surabaya. Ketemu kembali dengan saya, Sonny Clement, di pagi hari ini. Tentunya saya harapkan tetap semangat untuk mencari peluang-peluang di pagi hari ini. Tentunya dengan persiapan, dengan mindset, dengan semangat. Ini yang kita butuhkan. Perpaduan dari hal-hal tersebut, ini yang tentunya akan menjadikan portfolio trading kita ini akan lebih maksimal lagi. Ini yang terpenting. Salah satu untuk menyiapkan portfolio kita adalah tentunya ada acara morning market post pagi ini. Ini cukup padat acaranya. Jadi pertama adalah ada signal pagi. Ini yang membantu memberikan peluang kepada teman-teman semua untuk di sesi market Asia pagi hari ini. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi penggerak fundamental besar apa. Yang menjadi penggerak untuk hari ini. Kemudian yang ketiga adalah tentunya analisa-analisa teknikal. Bagaimana arah trend market untuk hari ini. Dan kemudian yang keempat adalah tentunya berita news ekonomi apa yang ter-schedule di hari ini. Yang tentunya akan menjadi penggerak untuk volatilitas bergerak hari ini. Yang tentunya bisa dimanfaatkan. Yang terakhir tentunya apa sih poin penting kesimpulan untuk hari ini yang perlu harus diperhatikan. Oke demikian untuk poin-poin hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat selalu untuk teman-teman semua. Dan stay tune terus di channel kita. Baik di TikTok maupun di Youtube ya. Yaitu Monek Surabaya. Dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Bagi teman-teman di channel Youtube Monek Surabaya. Dan bila menyukai dan merasa terbantu ya dengan konten yang kita berikan ini. Silahkan berikan dukungan kepada kita dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa satu lagi adalah bunyikan lonceng notifikasi ya. Bila ada video-video terbaru seperti pagi hari ini ya. Sehingga teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan notifikasinya ya. Oke kita akan langsung saja pada analisa kita untuk hari ini ya. Oke kita lihat di sini strategi-strategi kita yang masih berjalan ya. Yang pertama adalah kita menggunakan strategi averaging kita di pasangan matawang dolar yen ya. Kemudian yang kedua adalah martinggal ya untuk di deks Nasdaq ya. Kita lihat di sini kemarin untuk dolar yen kembali mengalami penguatan ya. Kenaikan ya. Jadi kita sementara kita hold dulu ya sampai ada pembalikan penurunan untuk dolar yen ya. Kemudian untuk Nasdaq ya. Ini kita lihat di sini untuk Nasdaq ya. Ada koreksi kembali penurunan nih ya. Dan kita perhatikan di sini sudah profit nih ya. Kalau kita clear posisi ya ini BIP ya, break one point ya. Oke, nggak ada masalah. Sementara kita close dulu ini ya. Kelihatannya simple nih ya. Strategi averaging dan martinggal ini kelihatannya simple. Tapi juga harus diperhatikan di waspada ini ya. Ini tentunya dibutuhkan ketahanan modal, holding power. Ya, jadi harus diperhatikan secara seksama, secara detail ya. Kalau kita tidak memperhatikan secara detail, seksama ya. Ini akan berakibat cukup fatal nih kalau kita clear ini ya. Karena apa? Karena dibutuhkan ketahanan modal ya. Tentunya apa saja yang harus diperhatikan ya. Kita sudah masuk ke tahun kedua nih. Kita gunakan averaging partinggal ini dan hasilnya cukup bagus juga ya. Tentunya tidak lepas dari analisa-analisa yang kita berikan ya. Oke, kita lihat di sini untuk dari Willian Pospita. Ini ada pertanyaan untuk open apa bang? Oke, untuk strategi averaging, kita open dolar yen ya. Ini dengan open posisi sell ya, dengan averaging ya. Posisi pertama di 157.25, kemudian posisi kedua di 159.75 ya. Kemudian untuk Nasdaq juga demikian ya. Kita ambil posisi sell ya. Karena kedua produk tersebut dalam kondisi puncak ya. Di harga tingginya. Sehingga kita bisa manfaatkan strategi ini ya, dengan maksimal ya. Kemudian untuk pagi hari ini ya, ini seperti biasa saya dibantu juga dengan aplikasi yang dimiliki oleh MEFX ya. Ya, ini ya. Jadi, signalnya apa saja nih untuk pagi hari ini. Kita lihat di sini untuk pon yen ya. Ini pon yen. Ini ada signal untuk pon yen. Kita cek dulu. Oke, pon yen ya. Ini mulai ada terkoreksi turun ya, setelah mencapai harga yang cukup tinggi. Ini saya coba pilihkan untuk signalnya ya. Target sell ya, ini ya. Potensi sell dengan target di 2.02.01 ya. Sekarang ada di 6.2. Kemudian stop loss ada di 2.03.15 ya. Oke, ini jadi kita mematuhkan signal ini tidak asal ya. Jadi, kita juga harus melihat perform signalnya, kondisi market, dan analisa pribadi kita. Nah, itu cara memfilternya. Jadi, jangan asal ada signal, kita ambil, kita hajar, jangan ya. Jadi, kita juga harus memperhatikan kondisi marketnya. Apakah mendukung atau enggak dengan signal tersebut. Kemudian, kita punya analisa pribadi. Apakah cukup confirm ya, dengan analisa kita, dengan signal tersebut. Kemudian, targetnya juga cukup jelas. Bisa worth it ya, kita bisa manfaatkan ya. Dan saya coba ambil untuk pasangan mata uang pon yen ini ya. Karena ini merupakan peluang yang cukup bagus nih. Saya akan coba ambil, saya ambil 10% ya, dari equity ya. Jadi, kalau saya ada 3.200, saya akan gunakan 0.3 ya, untuk pemakaian lotnya. Oke, saya eksekusi untuk sell ya. Kemudian, jangan lupa untuk pasang TP-nya nih. TP-nya, TP-nya di 2.0.2.0.1 ya. Kemudian, untuk stop loss ada di 2.0.3.15 ya. Oke ya, sudah terrestribusi. Kemudian, kita lihat untuk goal nih. Ada peluang apa ini, kita bisa manfaatkan ya. Di 2.2.9.9. Saya akan coba ambil koreksi naiknya nih ya, untuk pagi hari ini. Saya coba di... Oke, kemudian stop loss ada di 2.285 ya. Ya, saya target untuk pagi hari ini 5 pipaja ya. Oke, karena resisten ada di 2.3.15 ya, ini. Oke, demikian untuk signal pagi ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kembali lagi saya ingatkan ya, disclaimer on. Signal yang diberikan ini adalah persiwat referensi. Tentunya, keputusan diambil untuk mengikuti signal ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman yang mengikuti signal ini. Karena di dalam pedagang berjangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana pergerakan market di hari ini ya. Oke, kita lihat di sini kemarin sempat koreksi turun kembali ya, untuk commodity gold ya. Ini sempat mencapai di harga di bawah 2.300 ya. Ini mencoba mendekati harga supportnya di 2.287 ya. Tentunya dengan adanya di bawah EMA20 ya. Ini tentunya memberikan potensi untuk masih trend penurunan dan juga didukung oleh fundamental ya. Kita lihat di sini untuk level resisten di area 2.224 ya. Bila terjadi break di area tersebut, tentunya ada potensi pembalikan untuk kenaikan ya dengan target terdekat di area 2.366 ya. Untuk pagi hari ini diwaspadai untuk level supportnya ya di 2.287 ya. Bila terjadi breakout tentunya akan memicu adanya trend lanjutan untuk penurunan ya. Oke, kita lihat di sini apa yang menjadi penyebab harga gold kemarin turun tajam ya di hari Rabu kemarin yang menyentuh di bawah 2.300 ya. Ini terbebani oleh kenaikan indeks dolar dan yield treasury Amerika Serikat ya. Kedua aset tersebut tentunya terjadi setelah Dewan Gubernur David Michel Bowman mengatakan saat itu bukan waktu yang tepat ya untuk menurunkan suku bunga, bahkan akan memilih untuk menaikan suku bunga jika inflasi kembali naik ya. Bagaimana yang kita ketahui bila pada pemangkasan suku bunga tentunya akan menekan dolar Amerika Serikat. Tetapi pada saat ini sudah di semester pertama, di penghujung semester pertama, belum ada pemangkasan suku bunga yang memang diperkirakan tahun ini antara 3 sampai 5 ya di awal pembicaraan di akhir tahun kemarin ya. Tetapi sampai semester satu pun belum ada pemangkasan suku bunga. Bahkan tahun ini hanya diperkirakan hanya satu kali saja, ini tentunya memberikan potensi untuk penguatan. Terutama pada komentar kemarin ya, yang justru malah akan dinaikkan. Nah ini yang tentunya memberikan kekuatan kepada dolar Amerika Serikat ya, menguat saat ini. Tentunya apa perkembangan antara pemangkasan suku bunga atau tidak, atau mungkin malah dinaikkan, ini tergantung dari data-data ekonomi Amerika Serikat. Seperti besok ada laporan untuk PCI ini ya, ini juga ditunggu-tunggu. Sama seperti berita-berita seperti CPI, NFP ya, ini juga salah satu berita yang cukup ditunggu untuk melihat indikator bagaimana kenaikan inflasi di Amerika Serikat ya. Salah satunya adalah PCI ya. Kemudian kita berminat kepada untuk oil nih, untuk oil ya. Kita lihat untuk oil, kemarin cukup volatil ya, tapi tidak membentuk trend ya. Ini kita lihat tidak ada breakout ya, di area-area support dan resistance-nya ya. Ini juga kita lihat bagaimana oil juga gagal mencatat kenaikan pada pedagangan di hari Rabu ya, berakhir dengan laporan AI ya, menaikan, melaporkan kenaikan stok crude oil dan bensin. Ini tentunya menandakan permintaan bensin pada musim panas masih belum kuat ya. Tentunya diperkirakan untuk oil saat ini ya, masih dalam ring setwis ya, ini di antara area 80.12 sampai di area 82 ya, 82.05 ya. Ini antara ring setwis di antara tersebut ya. Tentunya juga ditunggu bagaimana dampak ya, dari peluang pemangkasan suku bunga ini juga akan menentukan pergerakan untuk oil saat ini ya. Oke, kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang euro-dolar ya. Euro-dolar kita perhatikan di sini kemarin sempat tertekan ya, selain penguatan dolar Amerika Serikat ya, karena keadaannya kenaikan yield treasury ya, ini juga beberapa komentar-komentar dari bank anggota The Fed ya, ini yang tentunya memberikan angin sergar ya, kepada dolar Amerika Serikat sehingga mengalami penguatan. Di satu sisi euro juga tertekan ya, tentunya karena pemilu Perancis yang semakin dekat ya, ini membuat euro-dolar sempat turun ya, di hari Rabu kemarin. Partai Pimpinan Presiden Emmanuel Macron, ini diprediksi akan kalah ya, pada pemilu putaran pertama yang akan tentunya berlangsung pada 30 Juni mendatang. Ini tentunya memberikan dampak sentimen negatif ya, tentunya ada perubahan pemerintahan, ini tentunya akan memberikan tekanan yang kedua ya, kepada mata uang euro ya, dari segi fundamental. Si prediksi akan memberikan tekanan kembali ya, penurunan untuk hari ini. Kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang Ponsterling ya, tadi juga ditanyakan dari Budian ini ya. Budian dari fundamental ya, ini Ponsterling diperkirakan dari teknikal dan fundamental dalam prediksi beris ya, menurun ya, ini untuk GU ya, Ponsterling dolar. Di kemarin kita lihat penurunan cukup tajam ya, ini merupakan level terendah 5 pekan terakhir ya, pada perdagangan di hari Rabu ya, terseret penurunan euro-dolar. Sebab landscape politik di Uni-Uni Eropa bisa berubah, jika partai nasional yang berharian kanan, pimpinan Meri Le Pen, ini memenangi pemilu Perancis ya, tentunya akan memberikan sentimen negatif juga, untuk pergerakan di mata uang Ponsterling ya, dari teknikal dan fundamental, ini masih mendukung trend beris ya, untuk hari ini di mata uang Ponsterling ya. Oke, kita akan lanjut ke pasangan mata uang Yen Jepang ya. Oke, Yen Jepang kita perhatikan di sini ya, kemarin kembali memacakan rekor tertinggi dalam 34 tahun terakhir ya, ada di level 160 poin, kita perhatikan di sini, tertinggi, 82 ya, 168,2 ya, dan bagian ini sempat terkoreksi turun kembali ya. Bagaimana pasangan dolar-yen ini sempat melesat ke level tertingginya ya, bahkan sampai di 38 tahun terakhir ya. Bagaimana pelaku pasar tampaknya sedang menguji ya, apakah pemerintah Jepang akan kembali melakukan intervensi, guna menguatkan Yen ya, Kali ini intervensi terakhir dilakukan pada 29 April lalu ya, saat ini dolar-yen menyentuh di 160,20, sementara saat ini posisi dikesaran 160,80 ya. Ya, ini kita lihat, ini merupakan salah satu peluang juga ya, yang bisa dipanfaatkan bagi teman-teman semua untuk pasangan mata uang dolar-yen ya, ini apakah kembali BOJ akan memberikan intervensi ya, seperti yang dilakukan di bulan April kemarin, ini tentunya akan memberikan pergerakan yang cukup volatil ya, koreksi cukup banyak ya, ini yang perlu dimanfaatkan, ini bagi teman-teman semua. Di predisi, bila terjadi breakout kembali ya, ini akan memicu adanya penurunan dengan target di 159,90 ya, untuk pergerakan di hari ini. Oke, kita lanjut untuk pergerakan di Nasdaq ya, ini ya, Nasdaq, kita perhatikan di sini ya, sempat mencoba untuk naik kembali ya, di area 20.075 ya, ini, tetapi kembali turun ya. Kemarin Nasdaq turun tipis ya, pada hari Rabu kemarin, beberapa saham yang menjadi mover seperti NVIDIA, tidak mengalami pergerakan signifikan ya. Pelaku pasar tentunya menantikan momen baru ya, dari data ekonomi Amerika Serikat malam ini, dan juga data inflasi PCI besok ya, ini tentunya kita juga harus tunggu ini, karena apa sih berita-berita ekonomi ya, yang tentunya sangat penting sekali sebagai indikator untuk penggerak mata uang dolar Amerika Serikat ya. Oke, kita lanjut untuk berita ekonomi apa saja yang menjadi penggerak hari ini ya, ini kita perhatikan di sini. Oke, kita langsung pada laporan nanti malam ya, dari Amerika Serikat ya, yang akan melaporkan laporan untuk GDP-nya ya, ini, ini kita lihat tidak ada perubahan ya, daripada previous dan juga forecast-nya ya, ini kita juga akan tunggu. kemudian kita lihat di sini PCI ya, PCI, ini nanti malam juga, pukul 19.30 ya. Kemudian bersama dengan laporan Durable Good Order ya, ini kita lihat ada penurunan ya, dari 0,4 ke 0,2 ya. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah laporan Pending Home Sales ya, ini sebaliknya mengalami dari minus 7,7 ke 1,6 ya. Oke, demikian untuk informasi news berita hari ini ya, yang tentunya menjadi penggerak ya, terutama di pukul 19.30 ya, dan 21.00, yang akan menjadi penggerak untuk Dolar Amerika Serikat ya. Demikian untuk informasi hari ini ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan stay tune terus di channel kita ya, Monek Surabaya yang akan hadir setiap pagi ya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, demikian untuk pagi hari ini, semoga sukses bagi trading Anda hari ini, dan sampai ketemu besok di acara dan waktu yang sama. Selamat pagi. Terima kasih. Borosan Pending Home H Terima kasih.